Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi icon pada tools GEOKKP Jadi ini part terakhir Jadi disini kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung jarak antara poin Lalu menghitung luas Dan mempelajari layer-layer Baik itu data vektor maupun atributnya Jadi langsung saja kita mulai Yang pertama itu disini ada gambar garis GU Jadi G itu gambar ukur Jadi dia sama Fungsinya seperti polyline Jadi dia membuat sebuah garis Yang kedua ada trilaterasi Jadi trilaterasi ini digunakan ketika kita mengukur Sebuah objek menggunakan pengukuran jarak langsung Jadi Menggunakan metode pengukuran jarak langsung Menggunakan pita ukur Jadi contohnya seperti ini Jadi disini saya membuat sebuah garis dan poin Saya memberikan Nama Saya memberikan kode disini Jadi disini kalau kita menggunakan pengukuran jarak langsung Menggunakan pita ukur Kita menggunakan metode trilaterasi sederhana namanya Jadi untuk mendapatkan poin Warna pink ini Kita harus melakukan atau menarik Pita ukur dari sudut sini Dan ini Jadi kuncinya disini Untuk bisa menggambar poin yang pink Jadi ini fungsinya untuk melakukan Perpotongan antara poin A ke B Untuk mendapatkan poin C Oke seperti itu Selanjutnya ada ortogonal Jadi ortogonal ujung ini Salah satu metode pengukuran Jadi yang mengandalkan garis tegak lurus Jadi contoh kasusnya seperti ini Jadi kalau teman-teman tidak muncul disini Jadi disini biasa Kalau kita mendekatkan garis ke garis yang lain Atau sudut yang lainnya itu Dia biasanya muncul yang namanya end point Yang umum kita gunakan Jadi seperti ini Jadi kalau dia tidak muncul Di laptop saya itu Dia perintahnya F3 Terus untuk ortogonal itu Contoh kasusnya ketika Kita tidak bisa Jadi ini contohnya Anggapnya ini bangunan Anggapnya ini bangunan Terkadang melakukan pengukuran Pengukuran tegak lurus itu Disini kita tidak bisa menggunakan Trilaterasi Karena Kalau kita mau menggunakan Trilaterasi disini Dari poin ini ke Poin ini Dia terhalang oleh Sebuah bangunan Jadi Kita harus menggunakan Benik ortogonal Atau tegak lurus Jadi Ini diukur Dari sini Kita tambahkan poin disini Kita tambahkan poin satu disini Jadi Seperti ini Terkadang Tegak lurus Bisa geser sedikit Oke Jadi ini yang tegak lurusnya Jadi untuk menggambar ini Kita perlu Melakukan pengukuran Dari titik ini Kesini Ada jarak Nanti antara Titik ini sama ini Terus Ini Titik ini Kesini Untuk mendapatkan Poin yang berwarna Merah ini Oke Seperti itu Selanjutnya disini ada Matikan layar dimensi Jadi kalau kita klik Dia mati Seperti itu Saja fungsinya Selanjutnya disini ada Dimensi titik Jadi dimensi titik ini Untuk mengukur jarak Jadi coba kita dari titik A ke B Kita klik Ujung ke ujung Jadi jaraknya dia 55 meter lebih Jadi fungsinya dia untuk mengukur jarak antara Poin ke poin Poin ke poin Lanjut X ini untuk menampilkan Untuk menampilkan koordinat pada poin Jadi kita langsung klik oke Seperti itu Selanjutnya Selanjutnya disini ada gambar bidang inventarisasi Selanjutnya disini ada gambar inventaris Jadi sama Dia hanya menggambar sebuah bidang Seperti itu Lalu jadikan bidang Jadi disini kita harus melakukan topologi Jadi topologi itu Sebenarnya fungsinya untuk Mengkroscek sebuah bidang tanah Apakah ada kesalahan baik Ada double garis Kelibihan garis Maupun garisnya tidak terhubung Itu fungsi dari topologi Untuk mengecek apakah bidang tanah itu tertutup Jadi banyak contoh kasus Bidang kesalahan itu seperti ini Kesalahan seperti ini Kesalahan satu Terus terkadang ada kesalahan seperti ini Jadi Kita mengetahui kesalahannya Bidang tanah itu ada dimana Jadi Itu fungsi dari topologi Terus kita harus clean Untuk mengetahui Jadi disini ada cross Jadi ini permasalahannya Dia selama masih ada disini Si ada disini Nomor atau dia tidak Dalam angka 0 Berarti masih ada kesalahan Pada bidang tanah yang kita buat Selanjutnya disini Buat topologi Oke Jadi kesalahannya ini Jadi kita harus Hapus dulu Ini Terus kita Clean lagi Lalu kita lakukan topologi Kalau bidang tanahnya sudah betul Dia muncul garis Tanda kurang Di tengah-tengah bidang ini Selanjutnya Ada namanya Tambahkan Text number inventarisasi Ini Untuk menambahkan Nomor Di tengah bidang Yang kita inginkan Tambahkan text nama Ini jelas Tambahkan text Alas hak Sudah jelas Selanjutnya Kita menuju pada Menu Selanjutnya Disini ada Gambar batas bidang juga Jadi kalau kita Mau menggambar Sebuah bidang tanah Tanpa kita Repot-repot Nanti kita Sebaiknya Menggunakan ini Daripada line Maupun Polyline Karena dia sudah Langsung Otomatis Memasuki Layer Jadi setiap Data Vector Maupun attribute Itu Mempunyai Sebuah Layarnya Masing-masing Jadi Kalau bidang tanah itu Dia Layarnya 20.100 Sini kita bisa Lihat Jadi Coba saya Gambar Dulu Ini Jalan Terus Ini saya Gambar Anggaplah Ini Saluran Air Kita kasih Nama Dulu Jalanan Jadi kita Sesuaikan Berdasarkan Jadi kita Disini Sesuaikan Ukurannya Biasa Disini Mengambil Sebuah Jalan Disini Saluran Air Kita Terkecil Oke Seperti Itu Jadi Ini Harus Masuk Kedalam Selanjutnya Yang paling penting Itu kita Menambahkan Juga Simbol Salurannya Jadi Kita harus Menandai Arah Airnya Itu Arah Kemana Ini sangat Penting Tapi Terkadang Dilupakan Oke Kita Tandain Arah Seperti Itu Selanjutnya Disini Ada Tambahkan Batas Bangunan Jadi terkadang Bidang tanah itu Selamanya tanah kosong Terkadang Ada bangunan Di tengahnya Jadi Ini Layar Bangunan 70.100 Tambahkan Garis Bebas Batas ini Biasa disebut Blendingan Jadi Fungsinya itu Untuk Menandai Arah Lokasi Tangga Batas Jadi Biasanya Ditandain Arah bidang Tanah tangan Itu arah kemana Jadi Kalau dia Arah ke atas Berarti Tanah Si STPN Misalkan Disini Nah STPN Ini Berada Arah 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 Jadi Itu Fungsi Dari Blendingan Arah Garis Bebas Disini Tambahkan Text Jalan Jadi Tadi Saya menggunakan Text Biasa Kalau Ini Kita Menambahkan Text Jalan Jalanan Oke Kita Ganti Jadi Kalau kita Menggunakan Icon Di bawah Ini Dia langsung Masuk Ke Layarnya Masing Masing Jadi Layer Jalan Itu Atau Text Jalan Itu Dia 80401 Itu Layer Text Jalan Terus Disini Ada Juga Tambahkan NIP NIP Itu Adalah Nomor Identifikasi Bidang Yang Tambahkan NIP Jadi Kita Contohkan Disini 001 Terlalu Besar Kita Kecilkan Text NIP Kita Pakai 7 Oke Seperti itu Selanjutnya Disini Ada Ini Jarang Kita Gunakan Bukan Boundry Batas Jalan Per Kakas Juga Ini Sama 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 Kayak Garis Jalan Jadi Kita Disini Lanjut Yang Insert Citra Google Jadi Insert Citra Google Ini Untuk Menampilkan Citra Satelit Secara Online Jadi Untuk Menggunakan Ini Kita Harus Mengatur Tergantung Sona Kita Jadi Khususnya Di DI Yogyakarta Itu Menggunakan Sona TM3 49.1 Di Sulawesi Itu Menggunakan 50.1 Atau 50.2 Jadi Kita Tidak Asal Mengklik Disini Dia Citra Dimana Jadi Ini Diluar Koordinat Karena Kita Menggambarnya Pada Layer Yang Tidak Mempunyai Koordinat Jadi Tidak Terdeteksi Disini Pilihan Sonanya Banyak Dari Ujung Aceh Sampai Ujung Papua Untuk Citranya Sendiri Itu Banyak Ada Global Base Map BPNRI OP Satelit Map Bing Satelit Map Jadi Sum levelnya Kita Bisa Atur Paling Tinggi 19 Paling Kecil Di Sum 10 Oke Seperti Itu Jadi Kita Contohkan Untuk Menampilkan Citranya Jadi Saya Disini Mempunyai Citra Satelit Saya Buka Oke Jadi Citranya Disini Jadi Ini Dia Masuk Sona 50.2 Karena Dia Berada Di Sulawesi Jadi Coba Kita Klik Lagi Yang Ini Sonanya Kita Atur Dulu Terus Citranya Kita Pilih Yang Biasa Dipakit Satelit Map Terus Kita Klik Seperti Ini Jadi Kelamaan Dari Citra Bing Satelit Map Ini Dia Terkadang Belum Update Oke Kita Lanjut Saja Ke Step Selanjutnya Kita Menuju Kesini Lagi Jadi Disini Juga Sama Jadikan Batas Bidang Jadi Misalkan Kita Menggambar Tidak Menggunakan Icon Di bawah Ini Atau Kita Menggunakan Line Atau Poli Line Kita Harus Melakukan Atau Menjadikannya Jadi Batas Bidang Jadi Kita Klik Satu Kali Terus Kita Selek Semua Objek Yang Mau Dijadikan Batas Bidang Jadi Dia Setelah Itu Dia Masuk Ke Layernya Masing Masing Jadi Kalau Kita Menggabar Bebas D Masuk Di Layer Ini 120 100 Dia Belum Masuk Ke Layernya Masing Masing Begitupun Jalan Disini Kita Jadikan Batas Jalan Kita Select Object Oke Jadi Layer Jalan Itu 40.100 Layernya Lalu Disini Ada Saluran Batas Perairan Kita Klik Juga Disini Karena Ini Saluran Air Jadi Warna Biru Jadi Dia Layernya 30.100 Oke Selanjutnya Disini Batas Bangunan Ini Dia Tadi Kita Sudah Buat Batas Bangunan Jadi Layernya 70.100 Setelah Itu Disini Ada Jadikan Text Snip Misalkan Kita Membuat Angka Langsung Dari Text Misalkan 001 Kita Harus Melakukan Atau Memasukkan Layer Ini Sebagai Text Snip Oke Begitupun Nama Jalan Perairan Ini Text Perairan Kita Klik Oke Jadi Sudah Masuk Ke Layar 80.301 Jadikan Text Hard Jadikan Text Gaze Fungsinya Sama Seperti Nib Ini Setelah Itu Kita Lakukan Clean Jadi Setiap Kita Sudah Melakukan Atau Memasukkan Masing-masing Data ini Ke Layarnya Masing-masing Kita Selalu Harus Melakukan Clean Untuk Membersihkan Kesalahan Kesalahan Yang Ada Pada Garis Tersebut Jadi Setiap Kita Melakukan Namanya Rec Clean Jadi Semua Kita Lakukan Rec Clean Lalu Kita Tekan Yang Ini Buat Topologi Bidang Jadi Disini Ada Statusnya Topologi Batas Bersil Berhasil Selanjutnya Disini Kita Bagaimana Cara Menghitung Sebuah Luas Bidang Tangan Ini Jadi Caranya Itu Ada Dua Jadi Kalau Kita Ingin Cuma Mengecek Tanpa Menampilkan Pada Layar Ini Kita Cuma Perintahkan Ketik Li List Jadi Pada Area Bidang Tanah Ini Dia Mempunyai Luas 4747 Meter Persegi Terus Secara Kedua Itu Memunculkan Luas Bidang Tanah Pada Tengah Bidang Tanah Ini Jadi Kita Perintahkan Tulis D Luas Enter Terus Kita Select Object Lalu Kita Enter Oke Jadi Seperti Ini Dia Muncul Langsung Di Tengah Tengah Bidang Baik Mungkin Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Part Belajar Terakhir Pada Pemula Jika Jika Kalian Suka Video Ini Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Share Ke Teman Teman Kalian Biar Semuanya Bisa Sama-sama Belajar Semoga Berhasil Dan Sukses Sampai 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 Terima kasih.